Halo, dear. Kita akan lihat apa sih kabar baik yang akan datang atau hadir di bulan Juli buat kalian. Apa kabar baiknya, oke? Let me shuffle the cards. Oops, oh my goodness, oke. Oke, wow. Oke, aku dapat Three of Pentacles, Bottom of the Deck. Oke, let me... Oke, aku dapat The Tower. Kemudian di sini ada The Wheel of Fortune, Five of Wands. Oke, dan Five of Swords. Oke, wow, interesting. Yang pertama, aku bahas dulu soal karir. Oke, jadi kalau aku bilang karena aku dapat Three of Pentacles di bulan Juli, wow, karir kamu makin luar biasa stabil di sini, dear. Akan ada kabar baik yang terhubung karir dan finansial. Akan ada kesuksesan. Kerja keras kamu akan membuahkan hasil, which is aku dapat kayak rewards, recognition, appreciation, oke. Ada pencapaian yang luar biasa, oke. Ada kabar baik soal karir. Mungkin, yes, di bulan Juli. Kemudian di sini aku dapat The Tower, Five of Swords dan Five of Wands. Aku dapat kata-kata, you getting shocked. Like, mungkin kamu akan kayak, wow, I'm blown away. Kayak kamu bakal sekaget itu. Ya, karena di sini aku lihat ada yang akan mengontak kamu. Ini seseorang mungkin bisa dari masa lalu, bisa mungkin teman kamu dulu, atau mungkin sahabat, atau mungkin seseorang tidak berkomunikasi, even mungkin LX partner atau orang masa lalu, ini akan mengontak kamu di sini, oke. Ada panggilan telepon yang tidak terduga dari seseorang yang tidak terduga. Atau mungkin beberapa orang di sini. Karena aku lihat ada yang akan mengontak kamu, ada yang akan menghubungi kamu lagi, dan aku lihat ada yang akan mendekati kamu lagi. So, ini energi masa lalu datang untuk mungkin meminta maaf, mungkin kamu ada konflik sama dia, mungkin seseorang dengan egonya. Tapi aku dapat The Tower, something unexpected. Suatu hal yang mengejutkan kamu di situ, oke. So, that's number two. Kemudian the last one, aku dapat The Wheel of Fortune. Oke, wow. Ada keberuntungan. Tadi bulan Juli akan jadi bulan keberuntungan kalian. Ya, aku lihat ada keberhasilan, ada kebahagiaan, dan buat kamu yang mungkin memanifestasikan cinta itu hadir. Kalau kamu single, kamu akan bertemu dengan seseorang, dan mungkin ada potensi ke arah hubungan jangka panjang. Tapi kalau kamu sedang, misalnya sekarang udah in relationship, aku lihat makin hubungan ini makin lebih kuat, ya. Aku lihat ada pembicaraan serius, oke. And just ada keberuntungan, keberhasilan, keberlimpahan, even kebahagiaan berlimpah hadir buat kamu yang nonton video ini di bulan Juli. Oke, so mungkin di sini seseorang Pisces Sagittarius, Pisces Sagittarius, atau mungkin kalian Vic Sign, Aquarius, Leo, Scorpio, Taurus. Even aku dapat di sini energi Eris, Scorpio, oke. So, I hope you enjoy. Thank you.